hai 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 eh kenapa tuh gatel ngorokan kenapa 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 kita akan bahas F1 Italia setelah dari Monza Spa dan Mugello kebalik Spa dulu ya Spa Monza Mugello ya sama aja udah lewat ini lah dulu biasa nggak hafal makanya dihujut net pigeon mulu kita akan bahas kemarin kan kita udah kalau Spa ya udah lupain aja yang serius itu kemarin di Monza sama di Mugello karena di Monza akhirnya yang kemarin kita ngomongin akhirnya Mercedes luminasinya bubar bukan bubar runtuh ya runtuh bisa 1-2 akhirnya mereka ada yang podium sebenarnya apes aja apes kan ya apes juga emang ya emang bagus juga sih gasli ya kesalahan kalkulasi sebenarnya jadi ketika red flag itu yang tentu udah hampir sudah hampir masuk pit udah hampir masuk pit sebenarnya waktu red flag udah mau masuk tapi dia tuh nggak ngeliat nih ada simbol noticeboardnya ya kayak noticeboardnya tapi emang boardnya yang di Monza itu emang posisinya mungkin nggak semua orang notice karena dia itu tikungan terakhir itu parabolika itu kan panjang dia ditaruh itu di sisi luar sementara kan kalau misalnya belok ke kanan masuk masuk dalam ya pasti pembap tuh fokusnya ke bagian kanan dia mungkin nggak notice di kiri baleng kena juga kan pembap terumah juga Giovinazzi juga kena kan parah dia hitungannya jarang itali mungkin ya tetap aja nggak hafal di Monza gitu kan ternyata ada boardnya di sini ada ada ke film Magnus yang lagi ngejogrog iya di situ makanya mungkin Hamilton nggak lihat terus yang dipit juga nggak bisa lihat gitu tahu cepet-cepet juga karena terdapat banget akhirnya ya penalti stop and go 10 detik padahal setelah di restart ulang itu Hamilton udah sempet ngejauh ya karena emang lagi rapet banget di langsung meninggalin balik penaltinya di jalanin tetep aja sih belakang ya sekenceng-kencengnya Hamilton atau Mercedes di F1 ton ini ya tetap aja tuh kan jumlah lapnya juga lupa ada sekitar mungkin 20-an lagi sekitar 20-an lepsor nggak ada yang pitstop lagi kan maka itu sebenarnya juga susah juga karena dibelakang juga masih banyak pembalap yang masih ikut gitu kan buat nyalip satu-satupun Monza pun susah gitu rap juga tergolong kenceng juga ya milter akhirnya habis waktu definisinya kalau ke-7 ya ke-7 ke-8 ya ke-7 kalau nggak salah dan akhirnya jadi history malah Alfa Tauri Alfa Tauri dia menang pertama kali sejak kemah-kemah Alfa Tauri ya kalau terima kasih nama pertama Alfa Tauri menang dimulai juga terakhir kali itu tahun 2008- 2008-2008 itu juga kondisi balapnya keos karena hujan dari basah ke kering tapi kalau yang dibilang keberuntungan juga sebenarnya nggak keberuntungan juga sebenarnya gasli bisa menang karena itu sebenarnya dia waktu sebelum red flag dia udah sempat pitstop kan makanya ketika pembalap yang depannya pada kesempatan masuk pit itu kan pertama yellow flag doang kan safety car doang kan terus habis itu Charles Leclerc nabrak nabrak baru red flag kan sementara posisinya si gasli itu udah di depan dari depan posisi tiga dua justru lens troll kan ke-4 baru sense itu sebenarnya enggak bukan masa keberuntungan kan sebenarnya mungkin Alfa Tauri memang ada potensi bukan ada potensi justru Alfa Tauri itu mobilnya enggak terlalu safe buat bantu kurang bagus malah jadi sebenarnya mungkin karena degradasi dari mobil Alfa Tauri nya sudah terlalu cepat maka dia masuk pit duluan sebelum yang lain emang sebenarnya ada-ada keberuntungan sih di situ tapi enggak sepenuhnya keberuntungan karena setelah ditelusuri lebih jauh Alfa Tauri itu mobilnya itu enggak gila-gila-gila amat dia tuh di Monza tuh enggak di Monza sih rata-rata kualifikasi dari seri pertama sampai di Monza itu dia lebih lambat 0,6 detik dari Red Bull Oke dari Red Bull ya bukan dari Mercedes bukan dari Mercedes kalau dari Mercedes mungkin sekitar 1,2 1,4 lah kenapa Alfa Tauri bisa potensial kayak gitu jadi tahu jawabannya apa itu karena dia menggunakan mobil yang sama seperti di buku lalu Oh enggak 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 sama kan itu bagian-bagian yang sama ya jadi sebenarnya yang sempat kayak polemik Racing Point dan Mercedes itu dibilang mobilnya kopi Apaturnya memang sedikit meng-copy Red Bull tahun lalu tapi bukan meng-copy ya jadi ada beberapa bagian yang sama ya Pak bagiannya apa aja nih jadi pertama itu gearbox ya gearbox sama sama kalau gearbox karena dia mesinnya sama-sama dengan Honda ya mesin dan gearbox sama dan terus yang pertama yang lain tuh suspensi suspensi belakang itu sama persis Red Bull tahun lalu bukan Red Bull tahun ini kalau Red Bull tahun ini mungkin nggak boleh Hai lu sistem hidrolik dia benar-benar sama dari tahun lalu nah yang lebih spesifik lagi itu ada di juga sama bukan ya wishbone wishbone dia enggak wishbone sama pushrods dia beda Oke dia baru atau kalau Fatori yang sama bener-bener dari tahun justru dari Red Bull Rb15 itu yang sama itu di suspensi depan jawabannya tapi di luar wishbone dan pushrods itu aja sebenarnya jadi emang sebenarnya mobil Red Bull tahun lalu kan emang lumayan dominan kan tapi kalau misalnya mobil itu di jajarin sebelahan itu memang sedikit agak mirip-mirip cuma beda bagian saya belakangnya yang tersekaran si AT101 itu lebih tinggi enggak lebih tinggi juga sih jadi kalau lebih lebih tinggi begitu lebih spesifik spesifiknya lagi itu ada di bagian sambing-sambing tuh yang saya kecil itu namanya barboard ya ya bukan bukan bargeboard bargeboard tulisannya kan kalau yang Red Bull tuh lebih kompleks dan itu biasanya Red Bull tuh cap track ganti-ganti mulu sepertinya kalau Alfa Tauri mungkin enggak lebih banyak lebih sederhana lebih simpel itu karena ya bikin Alfa Tauri ama Red Bull bedanya mungkin ratusan juta tapi potensi menangnya tetap dapat gitu Oke jadi sebetulnya emang dengan bentuk beberapa part yang sama dan aerodinamika yang loader force lebih memungkinkan sebetulnya si Gasly itu awal-awal bisa kenceng banget tuh tapi lama-lama ngejar sebenarnya kenapa itu ya itu tadi kayaknya Alfa Tauri itu secara dia lebih mobil itu lebih ngabisin diban-ngabis lagi nih kalau gila dari data statistik api rally setelah race ternyata si Gasly ini bannya baru ya sementara si Sense bannya udah dipakai nyelamanya udah dipakai tapi masih bisa dapat ya tapi problemnya kenapa Sense nggak dapat pada mobil lebih potensial itu karena karakternya Monza itu emang kesannya overtake gampang tapi sebenarnya enggak segampang itu satu walaupun desiknya banyak gitu ya iya kan satu justru karena sikannya banyak gitu kan ketika mobil F1 yang tahun ya lima tahun kebelakang ini karena sayap depan dan saya belakang makin kompleks makin lebar itu ngehasilin namanya dirty air jadi kalau jadi misalnya Oke misalnya si Sense nih dari 10 detik eh satu detik nih makin dekat kan ya tapi semakin dekat dia menggasli terus ketemu tikungan dia ketemu dirty air yang ada dia jauh jadi susah dengan dari mobilnya terutama ketika masuk tikungan simpel itu kayak gitu jadi dan karakter Monza yang kenceng begitu bikin Sense itu akhirnya enggak bisa dapat dengan mudah apa antara oksigen bersih ya masuk ruang mesin sama dirty sama oksigen yang terkandung apa udah tercampur sama udara itu lebih akan berapa pada pembakaran juga kan enggak sebetulnya juga sebenarnya enggak berpengaruh ke pembakaran tapi lebih ngaruh ke aerodinamik jadi pembakaran enggak tahu ngaruh jadi kalau misalnya oke mobil nih udah dekat dan langsung tikungan Biasanya nih mobil yang belakangnya bisa entah understeer apa oversteer jadi masuk tikungannya jadi lebih lambat luar juga jadi lebih lambat Oh jadi ada ketidakstabilan mobil ketika dia mau masuk tikungan itu berarti yang dialami insane saatnya kenapa udah lab terakhir makin takut tapi lab-lambang nggak jauh udah gitu lebih habis juga ya kan ya sempat ngelebar tapi enggak terlalu jauh-jauh kan sebetulnya kalau satu atau dua satu lagi aja pasti dapet sih Oke tempat di straight straight yang utamanya di Monza itu gitu jadi kalau sekarang udah podium dua kali berarti di McLaren ya berarti emang dia sedikit emang ada tuh bagus dari mobilnya bagus apa yang meningkat lebih ke progress McLarennya sih karena dia udah ngekat jep dari tahun lalu juga London juga udah pernah di sana podium cuma ya konsistensi di beberapa track contohnya kayak mugil apa di spa dia mungkin masih belum bisa gitu kan mungkin emang harus ada tetap ada pembinaan justru kan ya mungkin yang orang harapin tuh body Monza yang menang stroll kan Iya stroll tuh lebih hoki lagi dari Gasly dia belum pit ada di posisi dua dan gitu regulasi event ketika red flag lu boleh ganti ban dan lu boleh mengebenerin mobil gitu iya betul coba kenapa stroll nggak menang di ibaratnya di Monza gitu kan karena dia ada di grid yang sama dengan botas di grid dua jadi kalau misal kita lihat nih waktu start awalnya botas tuh kan posisi dua langsung mundur ke belakang karena botas mengeluhkan di grid position di dua itu itu grid-nya kotor jadikan kalau misal dibalap dibalap mobil terutama ya di Monza itu pembalap dari tekuang terakhir itu paraboliknya tuh pasti nepet kiri mulu yang lewatinnya dia di grid yang ganjil bahwa ternyata yang di grid genapnya cuma ada sisa-sisa ban segala macam udah gitu supporting restnya di di Monza juga lumayan banyak ada F3 ada F3 ada F3 sama force cap ya kan semua apa marble dari ban tuh pasti ada di grid yang kanan itu nah makanya lensrol apesnya ketika dia dapat di grid dua itu akhirnya dia sempat keluar di chicken yang kedua mungkin karena dia ketika start langsung spin udah gitu dia mungkin bikin panik nih ngejar yang depan karena dia sempat overshoot di chicken yang kedua di selaris saat itu tapi sebenarnya itu udah progress lumayan bagus sih buat strol kan strol dan so bisa memang podium di rest-rest yang chaos kayak gitu dia terakhir tuh jadi pertama kali podium kan dibaku-baku 2017 ya 2017 sama Williams ya itu juga restnya juga chaos kan dan itu emang sebenarnya strol bisa dapat yang hasil lebih baik karena mobilnya lebih kenceng ketimbang gasli atau mungkin sense gitu hari kita tidak akan bahas Ferrari di tuan rumahnya di balapan rumahnya karena sama-sama boncos kita bahas kenapa first event bangkrut 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 emang di biasa apa di pandemi dari mulai balapan tuh udah bermasalah dia kenapa sih dia emang waktu jalan ke grid emang mobilnya trouble trouble mesin udah gitu dia baru berapa ratus peter dari start Iya tuh lampu belakangnya itu nyala tuh itu masalah elektrik masalah elektrik atau hybrid atau apa akhirnya salah ya tapi ya apesnya tapi apesnya dia apesnya di mobil lagi pada kenceng ini mati akhirnya ngerusak ngerusak laju ngerusak laju di belakang tapi justru tukungan satu tukungan dua tukungan satu yang atau di sebelum chicken yang pertama itu tapi justru yang unik kan kimia konen dia ngabrakin si gasli sama presiden dia tetap lanjut dapat poin posisi 9 sama romen grossgen dia udah nabrak tembok masih bisa lanjut sampai kelar biarpun enggak dapat poin itu emang mau mesin-mesinnya Kimi atau grossgen mesinnya Ferrari yang tanggung ya restart udah status udah degrade pada kenapa itu tiba-tiba kayak setanan kalau kayak gitu kita harus bahas nanti laut gambarnya jadi sebenarnya gini kalau yang gua lihat pembalap yang di belakang-belakang itu terutama setelah dereternya Rikiado malam Donoris kalau misal rolling start itu emang pada suka ngerem dulu terus dia nyaring momentum ketika green dia dapat speednya lebih tinggi dari yang paling depan dia mungkin pada nyari itu di F1 cara yang kayak gitu sebenarnya enggak salah yang jadi masalah adalah ketika tiba-tiba ada mobil yang enggak siap di lainnya maka dia ada ke kira di ke kanan tabrakan di belakang ada 12-12 membalapkan yang diperingatin diperingatin sebenarnya mungkin F1 harus mengganti regulasi soal restart dalam posisi rolling start jadi kayak standing status kalian kalau standing start lebih baik gitu kan cuma lebih dimakan waktu tapi kan kalau tapi sebenarnya sebelum seri Mugello ini emang hampir nggak pernah ada masalah dalam soal rolling start ini kan mungkin masalah karena di Mugello ini shrednya lebih panjang daripada track yang lain jadi pembalap ketika udah masuk tikungan terakhir nih dia mulai ngelambat nggak dia mending lambat ngelambatin dulu iya informasi tapi dia agak lambat dia bikin jarak kamar yang depan baru ketika dia mau deket-deket grid ketika lampu hijau dia baru digaspol ya supaya ada momentum ada jarak ya ada ngedaluiin lihatnya pada begitu cuman adakan chaos kan pada akhirnya yaitulah 12 pembalap dipanggil dan kena peringatan doang jadi nggak ada hasil yang berubah sebenarnya dari Mugello tapi sebenarnya orang yang bilang warganya telah bilang Mugello ini cocok untuk F1 mau kata siapa itu gimana karena kan itu sirkuit buat bikin MotoGP bertahun-tahun iya sebenarnya cocok-cocok aja pas-pas aja kan sebenarnya nggak masalah itu sempitan sempitan kalau dibilang sempit Monaco juga sempit Monaco paling sempit terus kalau sirkuit permanen F1 yang sempit sempit Ungar Oering sempit sempit juga sempit juga dan setau gue kalau misalnya sirkuit yang punya FIM grade A kayak Mugello itu pasti bisa luar F1 bisa cuman mungkin problemnya adalah kalau cirkuitnya kayak Mugello ketika ada barrier yang ketabrak kayak lumayan keras kayak kecelakaan yang lain stroll dia mungkin perbaikannya langsung apa maksudnya kerusakan langsung parah terus harus perbaikan gitu kan terus mungkin di Mugello itu kalau kemarin gue lihat ya kayak area runoff itu emang masih terlalu deket-deket sih dibandingin kayak yang seperti yang kayak sujuka gitu-gitu kan mobil udah minggin nih bisa langsung dikeluarin dari trek seenggak aja gitu kan kalau kemarin evakuasinya kemarin kan keren dulu kan kerennya kan jalan lambat supaya tidak ada insiden kayak Jules Bianchi dulu ya sebenarnya menurutmu Mugello tuh layak nggak sih kalau di luar tahun depan baru F1 sebenarnya sebagai penonton aja suka gitu karena emang kenceng banget Iya bahkan kalau banget ya udah gitu pembalap pun dia lebih milih 10 lap di Mugello ketimbang 100 lap di Yas Marina gitu pembalap tuh paling enggak suka dibalapan di mana kenapa masuknya ya emang bosen aja sebenarnya justru kayak circuit-circuit modern kayak bahwa kayak Sakir terus Yas Marina nggak suka karena enggak seru aja gitu karakter tradisional itu rata-rata dan tradisional kesannya tuh circuit-circuit modern emang banyak nggak disukain sih ketimbang circuit tradisional kayak SPA kayak Nurburgring kayak ya kayak Mugello gitu ya soal ngomongin time Mugello tuh menarik karena dia bisa satu menit 15 detik eh butuh jip itu satu-satu 45 Rekoran Marques Rekoran Marques 45,6 kalau nggak salah ya bawahnya ugal-ugalan kan itu Marques tuh sempet diprediksi dia di Twitter ngomong apa prediksi lu 17 kejadian di fp1 botas itu baru fp1 tapi pas dikualifikasi 15 detik iya ya wajar wajar karena 53 lep mencapai sijam iya wajar sih sebenarnya karena F1 lebih gede lebih gede 5,6 G kemarin Rekor Hamilton setara ini munculin roket roket enggak Roket 40-an kayak lo itu crash ya 40g 40g menceng banget lah ya sakit itu ya setara pesawat tempur sih mungkin tempur ya kali 6g gue pernah baca 6g 7g gitu 5,6 G di F1 Gelo kalau ngelatihan sakitnya nggak kayak apa tuh ya pusing kali nggak gitu bahannya juga ngaruh kan ukuran ban F1 sekarang kan lebar-lebar sebenarnya yang mempengaruhi terutama aerodinamika sama ban biarpun secara mesin ya mesin F1 mungkin yang sekarang 1600 turbo kan top speednya mungkin 320 320 doang di Mugello kalau MotoGP 350 ya ya tapi beloknya susah itu unik kalau ngeliat kemarin di TV di TV kemarin ngeliat tiap ada si on boardnya siapakah ada si Hamilton dia tiap second terakhir itu nggak pakai ngerem oh iya oh iya oh iya oh iya mereka gede rem di kenurin gasnya pun enggak sedangkan kalau Muto JP pasti kan ngerem dulu ya bikin banking tanan lagi ngegas lagi kalau balap mobil emang kalau jiken-jiken terutama balap formula ya dimana downforce ya downforce ya gila-gilaan ya dan itu wajar tapi kalau bisa mobil dengan regulasi 2022 mungkin agak lebih pelan sih nah sekarang F1 dari setelah dari Mugello libur sepekan kita ke Sochi kalau Sochi libur lagi Nurburgring ini menarik apa tuh kalau Sochi sih nggak menarik sih udah biasa ya Sochi itu sirkut circuit yang nggak disukain pembalap itu Sochi yang Mercedes lah ya ya Mercedes kalau nggak kalau nggak tabrakan nggak salah-salah yang kita ngomong itu Nurburgring karena Nurburgring itu Nurburgring kalau yang dulu yang lama terang banget yang 20 kilo Nose Life itu terakhir 76 kalau nggak salah waktu lah udah kecelakaan itu coba 76 coba searching dah searching baru jangan dikeras searching muluk terakhir 76 bener habis itu dia pindah ke Hockenheim oke kalau nggak salah Hockenheim sama Nurburgring itu pernah pengen gantian emang sebenarnya perjanjiannya itu gantian dari tahun 2008 oke jadi jadi begini waktu 2007 tuh sempet F1 tuh nggak ada seri Jerman Jerman nih sering banget nih ya pokoknya 15 tahun terakhir tuh kayak yang bener dulu kesopan emang warteg 15 tahun terakhir tuh kadang Jerman suka nggak ada Jepi Jerman padahal banyak pablikan dari Jerman itu kan sebenarnya kayak aneh kan tapi sebenarnya emang promoter Jerman tuh suka kehabisan uang buat ngelenggarin balapan F1 aja gitu sering kehabisan duit makanya Hockenheim daripada nyelenggarin nih Hockenheim sama Nurburgring yang masing-masing satu dulu tuh Jepi Jerman Hockenheim terus Nurburgring itu ngelenggarin Jepi Eropa iya iya Jepi Eropa doang namanya namanya ya Jepi Eropa malah pernah sempet Jepi Luxemburg tahun 90-an lah 98 apa 99 itu Jepi Luxemburg ya 2008 tuh dapat nih Hockenheim terus 2009 nya Nurburgring jadi yang genap itu Hockenheim yang ganjil si Nurburgring tapi pada akhirnya Nurburgring itu bangkrut sirkuitnya sempet bangkrut tahun 2000 gue lupa 2012-13an lah itu sempet bangkrut ada tuh sirkuit emang historis-historis banget kan yang ngebangun pun dia masih Hitler gitu kan kalau misalnya kalau misalnya bahas Nurburgring sendiri emang seru tapi mungkin kapan-apan bisa bahas Nurburgring Nurburgring sendiri gitu kita bikin lah ya boleh kalau misalnya sebelum setelah Sochi lah ya ya oke Nurburgring itu sempet bangkrut 2015 tuh nggak jadi 2015 itu enggak ada seri Nurburgring juga kan ya saat dia bikin Nurburgring yang gede itu bikin yang GP course itu pada coba sama balap-balap juga bukannya kayak yang mana saya pernah pernah nyobain yang bayang yang kecil Oh yang kecil yang sekarang memang dipakai kan memang dia pertama kali dibikin sirkuit kecilnya itu kan yang nyambung sama sirkuit gede cuma tiba-tiba terakhir doang kan Iya sebenarnya sirkuit gede itu masih dipakai buat balap-balap GT 24 jam jadi pembalap tuh ngiterin yang kecil dulu haruslah tikungan terakhir dia bukan belok kanan tapi belok kiri kayak sirkuit yang lama itu sebenarnya sirkuit yang itu emang udah lama sih dari tahun 80-an akhir lah 90-an awal itu emang udah ada sirkuit yang dibilangnya Nurburgring GP 2015 itu sempat enggak ada 17 juga enggak ada jadi di 2 tahun di tahun 2 tahun ganjil itu absen di dua-duanya Hockenheim pun harusnya 2009 enggak ada eh 2019 tuh harusnya enggak ada cuma mungkin tiba-tiba dapet ya di dapet dia gantiin siapa gue lupa ya dia gantiin slotnya siapa karena Hockenheim ada terus yang balapannya kilo setahun lalu kan ya Nurburgring ya sebenarnya karena dia track yang disukain mampu balap juga gitu cuma ya problemnya kan Oke tuh sirkuitnya bakrut enggak ada yang bisa nyelenggan F1 juga disitu yang yang semua membalap Mercedes pakai kostum Iya tahun lalu 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 terus gede-gede menang gede-gede menang tabrakan iya iya bener itu tahun lalu maka Diorburgring itu terakhir 2013 yang menang Vettel berarti kalau bisa kita bahas Nurburgring itu berarti karena itu Jerman berarti Mercedes tapi kan Jerman tahun tahun lalu hancur-hancuran karena hujan dia udah masuk Oktober juga rawan hujan juga sih Nurburgring tahun 2008-2007 itu banjir kan waktu hujan gede itu banjir di periuk mana-pera banjir tahun ulang banjir 2007 waktu masih GP Eropa tuh sempat chaos-an balapannya tikungan satu tiba-tiba banjir semua pembalap nyangkut disitu nah mungkin udah gitu sekarang udah mau masuk di balapan Oktober mungkin kemungkinan ada hujannya ada maksudnya lebih gede Oke karena kita juga sampai ke kemarin lu belum ada belum pernah ada balapan hujan Iya oke yang banyak baru kelar balapan hujan padahal di tunggu-tunggu hujannya ya mungkin di Nurburgring ya hujan harusnya pengen hujan biar seru supaya seru Oke berarti kan kalau misalnya di Jerman karena beberapa tahun terakhir Mercedes tuh di Jerman kesulitan sendiri kesulitannya karena lebih karena apa sih apes kan Iya mungkin kalau sini pindah-pindah sirkuit apa sih nggak kira-kira enggak sih kalau nggak hujan sih sejarah Nurburgring lu Mercedes sendiri kayaknya udah di di Nurburgring juga belum pernah menang Oke dari yang kamik ya 2010 ya oke di Hockenheim oke oke pernah menang ya kemungkinan Red Bull bisa menang ada ada tipis tipis ya ya mpeste penuh doanglah peluang berarti misalnya podium satu orang doang Mercedes antara botos atau Hamilton doang kayaknya tetap dua-duanya di perebutin di perebutin ya posisi tiga-nya lagi tiga tetapkan lagi saya posisi tiga yang kalau menurut ya menurut hasil dari spa Mugello mungkin Rikiardo tapi Reynolds masih kurang nih power mesinnya nih ya 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 dia tiap bisa kencang itu berapa tuh lama-lama makin jauh-jauh makinnya bisa bebas empat bisa finish 5-5-nya posisi 4-nya mungkin bisa di Nurburgring kalau balapnya kalau balapnya keos-kalau balapnya keos nggak nyatan kayak Gasly kemarin ya kayak Gasly kemarin kayak Albon kemarin Albon kemarin keos tak podium ada podium juga deh berapa tahun dua tahun dia pun belum pernah podium ya wajar sebenarnya orang tahun tuh lupa album masih rookie juga karena dia dinaikin jenis bulitan pertama orang kira album tuh udah bertahun-tahun ada di F1 kali ini tahun ini sih kayaknya enggak tahun depan belum tentu juga ya tahun depan pertama nama Gasly album sama si Yuki Tsunoda kalau di Red Bull mungkin kalau di Apaturi mungkin mungkin Yuki Tsunoda belum tapi juri tips mungkin cepet ya juri fixer tuh harusnya kan dia tahun ini balapannya itu di super formula kan cuma dia mau ke Jepang gimana ya kan masih pula masih susah kan terus emang Red Bull itu amang agak-agak aneh lah buat Junior itu dari F3 dia tuh suka nggak mau ke F2 mau ke super formula emang ada sedikit berbeda mobil memang mirip cuma bedanya lumayan banget jadi dari F2 langsung ke super formula dulu kan super formula cuma gantiin doang kan tapi emang super formula dulu stoffel Fandone juga iya ke super formula juga kita jadi ngomongin Red Bull ini ya sebenarnya tuh bisa pembahasan pembalap nanti-nanti lah nanti-nanti lah nanti lagi lah terus apalagi udah nih brookring kita akan masih lihat telah Sochi cuma kalau sekarang ngeliat-ngeliat sekarang masih Mercedes ada mesin Mercedes ketiganya masih berbual Riki Ardo enggak kalau gue masih Verstappen tidak bosen-bosen Verstappen podi ketiga mungkin di posisi kedua bisa cuma nggak tahu kalau mesinnya mati lagi ya mesin Honda itu udah berapa kali trouble tahun ini Albon di Red Bull Ring seri pertama Albon malah kan badang finish sudah oke karena sudah sudah durasi sudah dan semakinnya akan hujan sudah ngantuk-ngantuk sudah kena gula jadi kita sudahin dulu obrolan ini 40 mau masih ntar kan 40 montar-tar kita bahas 40 mau lagi ya itu lebih bisa lebih mendalam berikutnya kita follow follow Instagramnya otores at otores1d subscribe YouTube yang otores dan sampai ketemu di video berikutnya ada selamat menikmati